Petugas Bea dan Cukai Kota Bandung berhasil menggagalkan penyelundupan metafetamin yang dibawa seorang warga Malaysia di Bandara Hussein, Soastra Negara Bandung. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kg lebih tersebut disembunyikan di pinggang tersangka. Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika metafetamin atau sabu-sabu yang dibawa penumpang di Bandara Hussein, Soastra Negara Kota Bandung. Barang haram tersebut dibawa oleh tersangka yang menumpang pesawat Air Asia Kuala Lumpur, Bandung pada minggu kemarin. Petugas yang curiga akan gerak-geriknya melakukan pemeriksaan mendalam dan ditemukan 4 bungkusan yang direkatkan di dada, pinggang, dan celana dalam tersangka dengan berat 1.055 gram atau 1 kg lebih sabu-sabu, senilai 2,2 miliar rupiah. Tersangka merupakan warga negara Malaysia berusia 24 tahun. Dari pengakuannya, ia diminta oleh seseorang untuk menjadi kurir dengan bayaran 8.000 ringgit Malaysia atau sekitar 30 juta rupiah untuk mengantarkan paket tersebut kepada seseorang di kota Bandung. Sementara kota Bandung, namun demikian tentu begitu kita selesai melakukan perindakan kita serahkan sama teman-teman Polda untuk melakukan kontrol dari Peri dan nanti selanjutnya teman-teman dari Polda bisa menjelaskan langkah-langkah apa yang telah dilakukan sampai dengan proses penyelidikan. Guna penyelidikan lebih lanjut terus sangka diserahkan kepada Direkturat Narkoba Polda Jawa Barat dan dijerat dengan Undang-Undang Kepabeaan dan Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tony Oktora, Bandung